Ustaz Mahir At-Tuay Libi alias Soni Eranata dikabarkan meninggal dunia di Rutan Baris Krimpolri. Almarhum meninggal dunia diduga karena sakit. Kabar tersebut disampaikan oleh ex-sekretaris Bantuan Hukum DPP Front Pembela Islam atau FPI Aziz Yanwar. Aziz mengaku baru menerima kabar duga tersebut. Ustaz Mahir sebelumnya sempat dikabarkan sakit keras. Kabar sakitnya tersangka kasus dugaan penghinaan terhadap ulama karisma Nahdlatul Ulama atau NU Habib Lutfi bin Yahya diunggap oleh pegiat media sosial Denny Siregar. Lewat akun Twitter at Denny Siregar 7, tampak mengunggap foto Mahir yang sedang menangis. Dia mengaku terenyuh saat mengetahui kabar Mahir sedang sakit keras. Karopen Mas Divisi Humas Mabes Polri Brikjen Paul Rusdi Hartono ketika itu pun membenarkan kabar tersebut. Rusdi saat itu mengatakan Mahir tengah dirawat di RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur. Kosa hukum Ustaz Mahir, Juju Purwantoro, sempat berencana mengajukan permohonan kepada penyidik di Tipitsiber Barai Skrim Polri untuk bisa merujuk layannya ke RS Umi Bogor, Jawa Barat. Pemohonan rujukan itu rencananya akan disampaikan Juju kepada penyidik pada Jumat 22 Januari siang. Juju menjelaskan permohonan rujukan itu diajukan tantas RS Umi Bogor memiliki raka medis Mahir. Sebab sebelum ditahan, Mahir kerap berobat di sana terkait penyakit lambung yang diteritanya. Di sisi lain, kabar meninggalnya Ustaz Mahir atau Weli Bih di Rutan Mabes Polri sampai juga ke telinga Nikita Mirzani. Berpulangnya Ustaz Mahir atau Weli Bih membuat Nikita bersungkawa. Di akun Instagramnya, Nikita mengunggah foto Mahir sedang menggunakan pakaian putih dan surban dengan warna senada.